oke jumpa lagi bersama saya dan oke informasi buat teman-teman semuanya kita rumahnya sudah bergeser ini di yang lebih gede, yang lebih besar dan hari ini kita ketemu dengan mbak E yang luar biasa ya yang kita gak perlu sebut nama pokoknya mbak E yang luar biasa semangat ya kak karu-karuan ingin nyekolahin anaknya lagi ceritanya sampai ke korel pasti akan kita coba bantu gak cuman ibu E anak E juga nanti mudah-mudahan korea pokoknya the best saya cocok boleh korea jepang dua-duanya sama-sama korea manusia oke mbak E ini awalnya tau sayanya dari mana nih? dari youtube youtube E Mas Sadro oh nonton youtube ya? iya aku nonton selalu nonton tapi kan mau tanya soalnya kan ya data aku beda semua terus waktu itu aku komen di youtubenya Mas Andros Mas Sadro bilang telepon mbak saya telepon oh masuk ya? ya masuk tapi alhamdulillah udah tua jadi data semrawut ya? bukan semrawut pokoknya enggak enggak jelas enggak jelas lah nah tapi samkan sudah nyoba di tempat yang lain sudah-udah ada 7 PT yang enggak bisa 7 PT mbak Edian suruh bayar yang satu itu 12 juta tapi aku enggak mau 12 juta yang satu takutnya kalau enggak bisa terbang bisa enggak bisa turun itu aja terus akhirnya saya tahu youtube-nya Mas Sandro Alhamdulillah saya sampai Hongkong sampai Hongkong cuma 2 bulan di rumah itu aja di rumah loh jadi jarak dari sampe yang telepon sampai sampe berangkat ke Hongkong itu 2 bulan 2 bulan 2 bulan 15 hari 2 bulan setengah jadi dari telepon nonton konten telepon di proses 2 bulan setengah berangkat prosesnya cuma 2 bulan prosesnya aja 2 bulan jadi data semerawut gak karu-karuan amburadul 7 PT sudah menolak hanya ada 1 PT yang oke tapi sampai disuruh bayar 12 juta yang ngeluh nggak sih lalu Indonesia prisis nemuin channel saya itu lewat apa enggak udah sebenarnya udah aku noter udah 1 tahun 1 tahun iya tapi aku mau tanya itu takut gitu loh terus waktu itu kan malam-malam aku kok ini beda data kok bisa gitu terus aku coba gitu terus akhirnya 1 tahun sudah iya luar biasa lama ya oke tapi dari konten saya memang ada 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 manfaat ada 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 terus tergerak iya mantep ya terus udah nyampe ini udah berapa hari berapa minggu berapa bulan dua minggu dua minggu kesannya dua minggu gimana oke oke pokoknya luar biasa alhamdulillah alhamdulillah dapat majikan baik ya berkat yang nyariin mbak Yuli juga waktu interview juga sama mbak Yuli intinya semua sama mbak Yuli terus majikanku botonesia men dulu gemuk loh pas waktu dikirim sama bojo buah ini gemuk iya itu terus gara-gara aku katanya medikal darah tinggi 2 bulan 2 bulan 2 bulan itu makanya cuma sayur bening sama ayam gak makan daging gak makan terus ya itu cuma itu tapi gak bisa turun mungkin ya segitu mungkin abis gitu ya alhamdulillah keluarnya bisa kesini bisa terbang lancar data ambur adun majikan baik semuanya baik jadi samain orang baik makanya dapat rezeki luar biasa jadi jadi kesemrautan data itu yang udah nunggu udah 5 tahun mas Andru aku udah rumah oh di Indonesia ya di rumah itu di Indonesia udah 5 tahun terus udah masuk 7 PT maksudnya aku nyodorin kok dataku begini ini bisa enggak gitu berarti selama 5 tahun itu sampai nyoba ingin balik lagi di rumah 3 tahun soalnya kan bisaku aku tahu bisaku itu masih 2 tahun itu full itu belum aku pakai nanti sama majekanku yang dulu kan aku baru rinyu kontrak terus pulang habis gitu HP ku hilang semuanya hilang jadi aku enggak ke Hongkong lagi gitu aku tunggu sampai bisaku habis dulu di rumah 3 tahun terus 4 mau 3 tahun setengah aku baru cari PT tapi enggak ada yang bisa tapi kenapa sama mau balik kamu nyari apa lagi buat masa depannya anakku soalnya anakku kan punya katanya mau ke Korea kalau bisa aku iya kalau bisa aku biayai gimana caranya gitu di rumah juga di Indonesia cari duit juga susah umur berapa anaknya 19 tahun keren ini mantap ini saya suka kita pandu dan kita pantau untuk mendapatkan pendidikan di Korea sepakat soalnya sekarang Korea memang Korea sama Jepang itu butuh manusia itu manusia yang mudah-mudah kalau pulang nanti nggak usah pulang pulang nengokin ibunya atau ibunya dibawa ke sana sama bapaknya itu ya berarti buat anak ya buat anak kalau buat diri sendiri dia aja udah udah mikirlah intinya anakku sukses aku ikut senang gitu aja nah untuk alur dan proses waktu waktu beda data itu smooth ya nggak ada halangan nggak ada sesuatu yang nggak ada cuma aku ganti pindah domicili aja cuma nggak ada satu hari bukan aku sendiri yang itu suamiku yang bikinin aja nggak nggak ada satu hari selesai kalau pindah domicili di Sudukcapil berarti iya ke Bali desa atau Sudukcapil kalau ke Bali desa nggak bisa perangkat sendiri ke Dukcapil cabut berkas cabut berkas satu hari aja satu hari nggak ada satu hari setengah hari biayanya berapa nggak ada biaya aman ya menarik menarik jadi ini perjuangan ya jadi ternyata akhirnya dapat jalan ya pokoknya jalannya semenjak saya proses dengan Mbak Yuli itu jalannya lancar nggak ada yang mambet masalah masalah apa itu jadi nggak ada halangan nggak ada masalah nggak ada problem semuanya lancar aman ya berarti sama orang baik interview satu kali langsung soalnya istri itu seneng melihat sampai apa namanya WTS Kaisu JG juga ini cepat ini dapat begitu disonding datang kirim ke majikan oke oke mau yang ini nah kebetulan majikan ini kan belum pernah ambil jg belum 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 alhamdulillah baik semua pokoknya baik ya baru ini ya baru ini aku juga nemua aku nggak tahu ya luapan kebahagiaannya sampe ini tuh beda yang lain juga yang diproses cuman aku cuman aku belum sempet wawancara tapi ketika ditanya mereka baik-baik saja aku belum sempet nanya-nanya sama teman-teman yang diproses sama bujuku karena ini penting soalnya apa kan tujuan kita selalu mempingin membuat orang lain itu merasa apa namanya oh iya aku beruntung ketemu sampe nah itu itu cita-cita yang ingin selalu saya buat ya jadi rasanya itu bahagia ya kalau melihat bisa membantu teman-teman mencari atau menunjukkan jalan dimana itu menjadi tujuan iya nah makanya ya sampe begitu nyampe boleh menombang toilet toiletnya dimana oke mbaknya mau ke toilet ini kita kasih masuk tapi luar biasa ini luar biasa intinya saya pernah punya majikan lama tapi ya baik tapi ini luar biasa baiknya intinya menurut saya sih penantian saman yang 2 tahun nyari-nyari sampe 7 itu jadi endingnya pasti ya kan ayah gustia lain kasihan iya mungkin gue tak kasih jalan lain jadi karena sampe enggak nyerah itu aja kalau menurut saya loh ya karena banyak hari-hari ini itu orang maunya instan orangnya maunya cepat nah saman ini kan hari ini cuma dapet 2 bulan setengah itu kan karena proses di 2 tahun ya gak karu-karuan ya boleh irono boleh irono ditolak abeng iya sekarang oke saya balik lagi kita flashback kenapa kok data saman dulu sampe bisa ambur radul selalu udah gak sama itu apa faktornya kurang umur yang pertama yang pertama itu pakai namaku sendiri yang pertama itu pakai umurku sendiri ke Singapura itu bisa terus dari Singapura aku ke Hongkong tapi ke Hongkong itu nama ku diganti umurku dituain terus habis gitu kalau alamat sama umur sama nama enggak sama jadinya kakak KTP itu enggak sama semua iya tapi alhamdulillah bisa terbang sudah 2 minggu alhamdulillah bahagia intinya luar biasa saya yang bahagia dibawain Singkong Singkong asalnya baru nyampe saya sakit langsung nengokin ini baru intinya baru pertama aku merasakan bahagia disini itu di Hongkong dulu enggak 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 pernah intinya kayak kayak temannya sendiri gitu majikan itu berarti rezeki rezeki ya mudah-mudahan bisa betah nanti mewujudkan cita-cita untuk anaknya sekolah ke korea ini juga progres ini juga progres saya sebenarnya saya juga kepingin emak emak yang ada di sini orang orang tua yang ada di sini yang anaknya notabininya SMP atau SMA untuk mulai disetting karena sekarang Jepang Korea bahkan Hongkong sendiri itu butuh manusia yang mudah-mudah udah pada pergi semuanya jadi sebenarnya itu potensi kita untuk membawa dan pasti bisa menurut saya menurut saya karena pengalaman keluarga kami adik saya berangkat ke Jepang enggak spesial pun pakai uang jadi ini bisa kita set up harapannya nanti kalau memang dia sanggup les bahasanya juga jelas oke nanti coba kita cari info yang kita biasiswa dulu yang sekolah biasiswa yang enggak bayar dulu yang enggak perlu luar uang itu harapannya oke kalau kayak gitu terima kasih baik semoga semakin siap jaga kesehatan nanti senang saya juga mudah-mudahan kita juga bisa tunggu teman-teman yang lain untuk bisa ada pesen ada pesen yang belum berangkat sabar sabar itu kunci kesuksesan kalau enggak sabar enggak akan bisa kesini sabar ya orang Hongkong itu seperti anjing semua mananya harus kuat mental itu kuat mental itu harus kalau enggak ya sosot kalau enggak kita yang dimakan kita yang dimakan tapi kalau kita memang baik dari Indonesia baik insya Allah disini juga dapat majikan luar biasa baiknya itu aja mantap terima kasih selalu buat mbak E makasih kalau nyatai main ke sini yang enggak anggap isin banyak duit luar-luar banyak duit simpan-simpan nanti duitnya subscribe channel yang di next video bye 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 tekan ini mbak eh